Untuk meningkatkan akses jalur perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2018 akan kembali melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti tiga unit box calvert. Kepala Bidang Bidang Amerika Dinas PPR Kabupaten Batanghari mengatakan rencana pembangunan box calvert tersebut sejauh ini masih dalam proses Detail Engineering Design atau DED dan akan dilakukan tender setelah Hari Raya Idul Fitri. Tiga unit box calvert tersebut akan dibangun di tiga kecamatan, yakni Muara Tembesi, Mersam, dan Kecamatan Muara Bulian. Tidak hanya box calvert, pemerintah daerah juga mendapat jatah pembangunan satu unit jembatan di Sungai Tabro, Kecamatan Muara Tembesi yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK senilai 6,6 miliar rupiah. Saat ini dalam proses pengerjaan dan diprediksi akan rampung pada Desember mendatang. Kalau yang jembatan kebetulan satu itu kan dana DAK, 6,6 miliar, itu sudah satu bulan juga sih kita sudah kontrak, dan sekarang lagi berjalan penganyaman besi. Dan untuk box, tiga box itu ditembesi, Mersam, dan Ronto Gedang, itu kita lagi proses DED. Insya Allah mungkin lepas lebaran baru kita bisa tayang. Firdana Trio, Jambi TV